Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Kali ini saya akan membuat sebuah motif hulubah jaringan untuk dipagar maupun partisi Motifnya agak rumit ya rekan-rekan ya, untuk pembuatannya harus lebih teliti Untuk bahan utamanya saya menggunakan hulubah jaringan 4x4 dengan ketebalan 0,2 mm Kemudian saya menggunakan paku rivet dengan ukuran 3,2 mm Oke, langsung saja kita akan mulai ya rekan-rekan ya Kita akan ukur dulu untuk kebutuhan bahannya Kita garis dulu, ini 42 cm Kemudian kita garis memutar Setelah itu langsung kita potong menggunakan gerindah tangan Menggunakan mata cutting wheel Kita potong saja untuk seluruh bahan yang kita butuhkan Seperti ini rekan-rekan, keseluruhan bahan sudah terpotong Untuk detailnya adalah, ini ukurannya 60 cm sebanyak 4 42 cm sebanyak 4 14 cm sebanyak 8 Dan 11 cm sebanyak 8 batang Sekarang kita akan kerjakan untuk motif tengahnya dulu ya Ini ukurannya yang 42 cm dan 14 cm Yang lain kita geser dulu Oke, seperti ini sudah kita siapkan Sekarang kita akan kerjakan untuk bagian yang panjang dulu ya rekan-rekan Untuk palang tengahnya Nah, ini palang tengahnya 42 cm Kita akan kerjakan satu sebagai contoh Kita akan bentuk pola di bagian tepinya disini Kita ukur terlebih dahulu dengan ukuran 3 cm Kemudian kita garis Setelah itu kita potong dari posisi samping Miring 45 derajat Kemudian tengahnya miring sedikit Dan sisi kiri juga kita potong 45 derajat Dan sisanya tengah kita potong separuh Setelah itu untuk bagian tengah ini Kita tekuk ke bagian dalam ya rekan-rekan ya Nah, seperti ini Kemudian kita cepit Supaya bisa rapat Oke, seperti ini rekan-rekan untuk bentuk pola di bagian sisi kanan Kita juga akan kerjakan untuk sisa di sisi kiri Ini polanya juga sama Untuk pembuatannya juga sama Kita potong miring 45 derajat Sisa di bagian tengah Kita tekuk ke bagian tengah Ke bagian dalam Kemudian kita rapatkan Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya Untuk sisi kiri dan sisi kanan sudah sama Nah, ini sudah saya buat Semuanya polanya di keempat batang Untuk sisi kiri dan kanannya miring 45 derajat Sekarang akan kita pisahkan 2 batang rekan-rekan ya Kita akan buat pola tambahan di bagian tengahnya Nanti untuk persilangan Nah, di bagian tengah di sini Kita akan buat cowakan Kita ukur 14 cm dari posisi tepi Dan untuk lebar cowakannya adalah 3 cm Kita akan cowak nanti posisinya Bolak-balik ya Nah, seperti ini Untuk bagian kiri dan bagian kanan Nanti kita akan cowak Jadi nanti untuk cowakannya ada 2 ya Kanan-kiri jaraknya 14 cm Dari posisi tepi kanan dan kirinya Sekarang untuk pembuatan cowakan Kita potong menggunakan gunung datangan seperti ini Kanan dan kiri Untuk sisi ujung kanan juga kita potong Nah, seperti ini rekan-rekan ya Kanan dan kiri Bolak-balik Sudah kita potong Sekarang tinggal kita potong Menggunakan gunting bajaringan seperti ini Kemudian kita rapatkan Kita lipat ke bagian dalam Untuk sisa potongannya Hasil akhirnya seperti ini rekan-rekan ya Cowakannya tembus Di bagian tengahnya Kanan dan kiri ya Oke, setelah itu Ini sudah siap ya Untuk bahan pembuatan variasi tengahnya Yang 2 sudah ada cowakan tengah Yang 2 tidak ada Sekarang tinggal kita masukkan Kita jadikan 1 ya Kita masukkan Yang polos ini masuk ke yang ada cowakannya Kita masukkan Sedalam 14 cm Kemudian kita pasang Untuk yang sisi kiri Dan terakhir Kita pasang untuk penutupnya Nah, disini Jadi nanti akan membentuk Cross seperti ini ya rekan-rekan ya Supaya bisa pas Kita ukur menggunakan Penggaris iku Dan ini kita akan buat Letter L Untuk penutup bagian pojoknya Kita akan ukur dulu ya rekan-rekan ya Kita ukur ini 3 cm dari posisi tepi Kemudian kita potong miring Untuk polanya Nah, seperti ini Hampir sama dengan yang tadi Cuma untuk bagian tengahnya ini Kita tekuknya ke bagian luar Nah, seperti ini Kita tekuk ke bagian luar Setelah itu tinggal kita gabungkan Dengan yang lurus Nah, seperti ini Akan membentuk sebuah letter L Kita siku dulu Setelah itu tinggal kita kunci Menggunakan paku rivet Di bagian dalamnya saja Untuk kanan kirinya Tidak usah kita paku rivet Oke, selanjutnya Ini sudah saya kerjakan Untuk 4 letter L ya Ukurannya 14 cm Sekarang tinggal kita gabungkan Dengan cross utamanya Ya 4 letter L ini Tinggal kita masukkan Salah satu dulu ini Di bagian pojoknya Tinggal kita masukkan seperti ini Ukurannya sudah pas banget Oke, kemudian kita masukkan Untuk yang selanjutnya Nah, ini untuk yang terakhir Oke, sudah terpasang semua ya Posisinya sudah pas Kita ukur sikunya Setelah oke Tinggal kita kunci Menggunakan paku rivet Untuk paku rivet ini Kita pasang Di semua pertemuannya ya Supaya nanti tidak kendor Dan lebih kuat Oke, kita balik Untuk posisinya Dan untuk posisi di bawah ini Juga sama ya Kita paku rivet Di semua pertemuannya Oke, rekan-rekan Untuk variasi Motif di bagian tengahnya Sudah selesai Bagian belakang juga sudah oke Sudah kita paku rivet semua Sekarang waktunya Kita membuat Untuk frame Frame-nya ini Panjang 60 cm Kita ukur Untuk pembuatan pola Di bagian tengah persis Kita garis miring Seperti ini Posisinya 45 derajat Ini untuk bagian tengahnya Kemudian untuk sisi tepinya Kita ukur 11 cm Kita akan bentuk Untuk coakan nanti Dengan lebar 3 cm Kemudian di bagian paling tepinya Nanti kita akan Buat pola Untuk pertemuan sudut Setelah itu Tinggal kita buat Cowakannya dulu Menggunakan Gerinda tangan Untuk pembuatan cowakannya Ini ada 3 posisi ya Menggunakan gunting Seperti tadi Kemudian untuk sisa potongannya Kita lipat ke bagian dalam Ini untuk bagian Pojok pertemuannya Kita bentuk pola Kita tekuk ke dalam Seperti ini Sama dengan yang tadi Ya rekan-rekan Hasilnya seperti ini Untuk pertemuan Di bagian pinggirnya Miring 45 derajat Dan ini sudah selesai 4 batang Kita buat pola sama Tapi untuk yang 2 batang Kita bentuk pola miring Di bagian pinggirnya Yang 2 ini Bagian pinggirnya Tetap tidak buat Kita buat polanya ya Tetap lurus saja Sekarang kita waktunya Membuat untuk variasi Ya rekan-rekan Variasi di bagian sudutnya Ini akan kita bentuk Letter L Seperti ini Ini panjangnya 11 cm Kita bentuk pola Di bagian pojoknya 3 cm Seperti ini Supaya nanti Pertemuannya bisa bagus Kita tekuk Ke bagian luar Tinggal kita gabungkan Seperti ini Sudah pas Membentuk letter L Sekarang tinggal kita Paku rivet Di 3 posisinya Seperti ini rekan-rekan Sudah jadi ya Paku rivetnya Sebanyak 3 Supaya lebih kuat Saya sudah membuat Variasinya Sebanyak 4 Oke Sudah siap Sekarang kita tinggal Merakit ya rekan-rekan Ini untuk variasi Tengah utamanya Ini untuk variasi Pinggir pojoknya Dan ini untuk frame-nya Sekarang kita akan Rakit Rakit Rakitannya kita pasang Terlebih dahulu Untuk frame yang ada Cowakan Dan bagian Pinggirnya Miring ya rekan-rekan Seperti ini Tinggal kita masukkan Di bagian tengahnya Seperti ini Kemudian kita pasang Untuk sisi yang sebelah kiri Kita pasang Di bagian cowakan Tengahnya Tinggal kita masukkan Setelah itu Tinggal kita Pasang Bagian Variasi pojoknya Ini kita pasang Secara berurutan Ya rekan-rekan Kalau tidak Nanti Akan susah Untuk merakitnya Kalau kita Tidak urut Untuk posisi Pemasangannya Ini untuk bagian Pocok Bawah Kemudian tinggal Yang terakhir Adalah untuk Pemasangan Variasi Di bagian Pocok Atas Setelah Semuanya terpasang Kita tinggal Menutup Untuk bagian Bingkai Bawahnya Di sini Tinggal kita Tutup Bingkai Yang Lurus Tidak ada Pola Di bagian Pinggirnya Tinggal kita Masukkan Seperti ini Sesuai dengan Posisinya Setelah itu Tinggal kita Tutup Yang terakhir Untuk posisi Paling atas Tinggal kita Masukkan Di posisi Yang sudah Kita buat Untuk Cowakannya Tadi Ini untuk Sudut yang Terakhir Kita rapatkan Dulu Dan kita Rapikan Kita rapatkan Seperti ini Posisinya Setelah itu Tinggal kita Menggunakan Penggaris Siku Seperti ini Supaya Bentuknya Benar-benar Kotak Setelah itu Tinggal kita Kunci Menggunakan Paku Rivet Untuk Bagian atas Ini Kita Paku Rivet Bagian Pocok-pocoknya Kemudian Bagian Pertemuan Sudutnya Seperti ini Semuanya Kita Paku Rivet Untuk Untuk Rekan-rekan Yang Tidak Mempunyai Paku Rivet Otomatis Seperti ini Bisa Menggunakan Tang Rivet Biasa Juga Tidak Apa-apa Hasilnya Juga Sama Saja Oke Sekarang Tinggal Kita Balik Untuk Posisinya Kita Lakukan Pemasangan Rivet Di Bagian Sebaliknya Ini Kita Paku Rivet Di Bagian Pocoknya Saja Supaya Lebih Menghemat Paku Rivet Hasilnya Seperti ini Sudah Jadi Proyek Sederhana Kita Kali Ini Membuat Motif Untuk Pagar Dari Hulubah Jaringan Ini Motifnya Memang Rumit Agak Rumit Pembuatannya Juga Agak Ekstra Teliti Ya Bentuknya Seperti Ini Bisa Kita Fungsikan Sebagai Ornamen Di Pagar Rumah Ataupun Sebagai Partisi Ruangan Juga Bisa Tergantung Dari Nanti Kita Menyusun Kita Bisa Rangkai Dengan Posisi Atau Ornamen Yang Lain Terima Kasih Buat Rekan-rekan Yang Sudah Menonton Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Buat Rekan-rekan Sekalian Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Diklik Dulu Tombol Subscribe Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Diklik Like Yang Tidak Suka Mau Dislike Juga Tidak Apa-apa Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Dari Channel Tukang Jadi-Jadian Terima Kasih Dan Tetap Semangat